Pemirsa kebijakan PPKM membuat sejumlah tempat wisata tutup sementara. Hal ini membuat dampak bagi kelangsungan hidup satwa-satwa di lokasi wisata Umbul Square, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Akibatnya pihak pengelola terpaksa membuka donasi untuk memenuhi kebutuhan pakan hewan. Sejak diberlakukan PPKM Juli lalu, tempat wisata Umbul Square yang ada di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, tutup sementara. Tak hanya wahana permainan, wisata Umbul Square ini juga terdapat banyak hewan satwa yang dilindungi. Dengan adanya kebijakan PPKM, pengelola wisata Umbul tersebut kesulitan dana operasional. Untuk keberlangsungan hewan-hewan satwa tersebut agar tetap lestari, wisata Umbul Square membuka donasi uang atau makanan untuk hewan. Kita selama PPKM ini juga mengandalkan pendapatan dari pengunjung, sedangkan selama PPKM ini berlangsung kan cukup lama ya, selama 3 bulan. Jadi kita hanya mengandalkan donasi dari teman-teman yang ya kadang itu dari lembaga-lembaga atau maupun... Kalau mengatasinya kita biasanya ya itu tertaksa turun ke lapangan, turun ke pasar, kita cari sumbangan donasi buah-buahan atau makan-makanan yang biasa nggak terjual. Selama PPKM kita cukup susah mengalami kendala dana ini, mungkin sedikiranya ada seseorang yang atau semua warga masyarakat Madiun tentunya atau Jawa Timur untuk memberikan donasi kepada kita. Selama PPKM darurat bagi yang ingin melihat satwa di Umbul Square bisa melihat secara virtual dari akun Instagram Madiun Umbul Square. Dari Madiun, Jawa Timur, Kontributor Santara TV melaporkan.